Hi guys, welcome back again to another Animal Crossing video. So, today's video itu kita bakal membuat snowman, how to make a perfect snowman, sama crafting barang-barang di Winter Station. Jadi, kita harus cari snowball-nya dulu. Snowball-nya itu akan nge-spawn di area yang ada saljunya. Contoh, ini di area sebelah kanan island aku. Di situ kita udah lihat ada dua snowball. Kalau kalian lihat snowball itu, kalian harus tendang snowball-nya sebanyak 13 kali. Jadi, nanti kalau misalnya sudah ditendang sama 13 kali, baru kalian bisa rolling biar ukuran snowball-nya itu bisa menjadi besar. Oke, there you go. Kita akan rolling snowball-nya biar ukurannya menjadi besar. Tahap pertama yang akan aku buat adalah badan dari snowman-nya. Jadi, ukuran badan dari snowman ini harus sebesar badan kalian. Jadi, keep rolling aja sampai kelihatannya itu udah besar. Gitu. Oke. Usahain kalau kalian lagi ngerolling, jangan sampai nabrak pohon atau rumah. Kalau nggak, snowball kalian bisa pecah. Oke, just keep rolling. Just keep rolling. Agak musenin sih sebenernya. Oke. Itu kayaknya udah segede badan aku sih. Kalau kalian mau lihat atau mau tahu, misalnya itu udah besar atau nggak, nanti akan kelihatan saat kalian udah nggak ngerolling. Terus, pas kalian dorong, itu kelihatannya udah kayak berat gitu pas didorong. Dan ini adalah proses kedua, yaitu pembuatan kepala snowman-nya. Sama seperti sebelumnya, kalian harus tendang snowball-nya selama 13 kali, lalu kalian rolling. Nah, yang ini agak tricky ya untuk kepalanya, karena kepalanya inilah yang akan menentukan dia akan menjadi the perfect snowman or not. Jadi, untuk tahu size-nya yang benar-benar perfect untuk kepala snowman ini adalah lingkaran dari kepala snowman itu ujungnya harus menyentuh tengah-tengah telinga kalian. Kalau misalnya ujung dari kepala snowman itu sebatas dengan setengah dari telinga kalian, berarti itulah the perfect size for kepala snowman ini. Oke, aku ngeceknya biasanya sih aku berhenti dulu, habis itu kayak aku rotate gitu view screen-nya. Kalau misalnya udah sepantaran dengan garis tengah-tengah aku, baru aku satuin deh sama badan snowman-nya. Ini kayaknya final check aku. Oke, right? I think that's the perfect size. Let's attach it together. Kalau misalnya perfect, dia bakal menjadi the perfect snowman, dan kalian akan mendapatkan large snowflake dari om snowman ini, sama di IWRSP. Tapi kalau misalnya ukuran snowman-nya itu nggak perfect, kalian nggak bakal bisa dapet apa-apa dari dia. Gitu. Jadi, hari ini aku dapat frozen bed, sama one large snowflake. kita bisa cek di IWR-nya itu langsung di HP kita. Oke, foto dulu buat thumbnail YouTube. Jadi, itu yang udah melting itu adalah snowman yang aku buat 2 hari yang lalu. Snowman ini tuh kalau nggak salah bertahan 3 hari. Ini aku lagi ngecek di IWRSP aku. Aku dapet frozen bed. Jadi, kalau misalnya kalian punya snowman di island kalian, itu akan bertahan selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga, kalian harus coba ngomong sama dia tiap harinya. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan kepingan salju yang besar dari mereka. Jadi, seharinya itu dapet 1 per snowman. Jadi, contoh kalau kalian punya 3 snowman, kalian bakal dapet 3 large snowflake. Ini snowman yang aku buat kemarin. Oke, see? Aku dapet large snowflake dari dia. Jadi, jangan sampai kalian ngelewatin untuk ngomong sama om snowman ini ya. Soalnya lumayan tuh ngumpulin large snowflake-nya. Oke deh, sekarang kita mau coba book crafting barang-barang di Winter Station ini. Jadi, yang perlu kalian perlukan itu adalah snowflake. Which is snowflake yang regular size itu kalian bisa catch pake matte. Dan kalian bisa dengerin juga suaranya. Dia tuh kayak sparkling gitu. Jadi, aku bakal kayak keliling island aja cari snowflake sekarang. Untuk DIY resipi yang spesial, itu harus digabungin sama large snowflake yang kalian dapet dari snowman tadi. Tapi, kalau misalnya untuk kayak resipi biasa gitu, kalian cuma perlu regular snowflake aja. Ini sekarang jalan ke rumah aku. Rumah aku tuh ada di belakang island dan di atas bukit. Menurut kalian, aku perlu pindah posisi rumah aku nggak ya, guys? Oke, itu ada satu snowflake di sana. Iya, nggak dapet. Jadi, kalau misalnya dua kali kalian coba tangkep itu dan nggak dapet, snowflake-nya bakal disappear. Oh, oke. Ada dua di sini. Iya, dapet. Oke. Dapet satu snowflake di sini. Coba dapetin lagi satu. Iya, oke. Nice catch. Yang kedua. Alright. Kayaknya hari ini aku mau bikin ini deh. Snow pochette-nya Wither Season ini. Jadi, kalau nggak salah, aku perlu kayak enam snowflakes gitu. Yang regular size aja. Kalau dia cuma regular recipe. Oke, mungkin aku akan cari ke resident area kali ya. Biasanya di sana banyak sih. Oke. Oke. Oke, balik lagi tuh ke bawah. Kayaknya jauh banget nggak sih rumah aku? Kalau mau kemana-mana, apa aku perlu pindah ya rumah aku? Tapi masih bingung mau taruh di mana. Oke. Sekarang kita mau cari lagi snowflake-nya. Oh, ada satu tuh di belakang situ. Oke, let's catch it. Ya, nice catch. Ini kayaknya yang ketiga deh. Apakah ada lagi di belakang situ? Oh, ya. Oke. Yang keempat. Perfect. Berarti kita kurang lagi dua snowflakes. Oke. Oke, ini yang kelima. Ya. Oke, dapet lagi. Kayaknya aku mau balik ke rumah aja deh. Aku bisa ngambil spare snowflake aku di storage rumah aku. Terus kita bakal crafting snow pochette-nya di sana. Oke, let's go back to my house. Maaf ya, island aku masih berantakan. Aku lagi males main akhir-akhir ini. Dan di rumah aku juga lagi berantakan. Itu penuh DIY resepi di lantai rumah aku. So, ya, just ignore it. Aku mau cari cute chair DIY table dulu. Soalnya aku perlu nge-crafting pakai DIY table. Obviously. Sama snowflake-nya. Oke. Tuh, aku punya banyak banget kan snowflake-nya di sana. Oke. Oke, snowflake-nya udah ada di pocket aku. Let's crafting. Sekarang aku perlu pikirin di mana aku harus taruh cute table DIY aku. Kayaknya di sebelah situ aja deh. Muat gak ya? Harusnya muat sih. Yep. Muat. Oke. Let's crafting. Kita akan membuat snow pochette. Itu bakal cantik banget. Apalagi di winter season ini. There you go. Oh. Kayaknya aku salah ngambil snowflake-nya deh. Kayaknya aku ambil yang large. Ya, betul. Jadi, aku harus ngambil yang regular. Regular. Kenapa tiba-tiba aku cadel? Aku gak salah kenapa. Anyway, ya. Aku harus ngambil yang regular snowflake-nya. Baru kita bisa buat snow pochette-nya. Kayaknya banyak banget deh aku punya large snowflake-nya. Oke. Udah dapet yang regular snowflake-nya. Ayo kita buat snow pochette-nya. Ada, kemarin aku punya satu tapi aku kasih ke orang lain gitu soalnya aku dapet free DIY dari dia. Jadi, aku bakal buat snow pochette. Dia tuh perlu enam regular snowflake. dan tadaaah! I make a snowflake pochette. Kita langsung pake, yuk. Oke. Aku mau bergaya di depan rumah aku yang agak berantakan. Gak apa-apa lah ya. Tadaa! Aku udah pake snowflake pochette-nya. Kalian mau kalo mau liat detailnya tuh dari belakang dia tuh kayak literally kayak kepingan salju tapi dia tuh kayak tas kecil gitu. That's all from my video today. I hope you guys enjoy it. And see you on my next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax